Mewerwin, langsung saja bagaimana mental timnas Indonesia setelah menang lawan Korea dan apakah ini akan berlanjut nanti ketika atau malam ini lawan Uzbekistan? Oke, kalau misalnya mau ditarik ke belakang, sebenarnya masalah mental ini tidak cuma ketika Indonesia lawan Korea jadi mental itu justru teruji ketika Indonesia habis kalah lawan Qatar, 2-0 sudah kalahnya itu kontroversial, ada beberapa momen-momen yang kita anggap kontroversial begitu kalah, kena kartu merah, lawan berikutnya Australia yang secara sejarah juga susah untuk dikalahkan, Australia ini di level usia berapapun jadi ujian mental itu justru sudah dimulai ketika menghadapi Australia menang 1-0, menang 4-1 lawan Jordania lalu ya puncaknya saat menghadapi Korea bisa main dua-dua sampai perpanjangan waktu terus aduk penalti dengan penalti yang sampai segitu banyaknya dan bisa menang, nah itu ya kalau mental sih sudah teruji ya jangan kan ya kita bicara ini semifinal, lawannya juga pasti lebih berat dan tekanan faktor teknisnya juga pasti akan lebih besar seperti itu oke